Intro Tuh kan saat ini mulai terpecah belah Pada waktu itu memang Denny Siregar, adek Armando dan bahkan juga Ekoku tadi Ya tidak bisa terpisahkan lah Yaitu dari pendukung garis keras Presiden Joko Widodo Kalau menurut saya pribadi sih Tetapi disini ya gara-gara menghadapi Pilpres 2024 Terlebih kelihatannya Bang Ade Armando ini saat ini ya sering kalilah menyerang dari BDI dan bahkan juga Ganjar Pranowo Entah maksudnya apa Padahal waktu dulu ketika konstatasi pada Pilpres 2014 dan 2019 Ketika Pak Prabowo Subianto menghadapi Presiden Jokowi head to head Itu terlihat banget lah bahkan Denny Siregar, adek Armando dan bahkan Ekoku tadi Sangat-sangat kompak Yaitu sangat tegas membela dari Presiden Joko Widodo Dan sangat antipati lah dengan Prabowo Subianto Tetapi saat ini entah kenapa jadi seperti ini Bahkan idealis yang dulu sudah dibangun Tetapi sekarang kayaknya sudah memudar Bahkan juga seringkali mengkritik Ganjar Pranowo Petugas partai dan bahkan juga mengkritik BDIP Nah pertanyaannya Padahal dulu juga Presiden Joko Widodo itu juga petugas partai Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo mengakui lah Kalau beliau itu petugas partai Juga tidak ada masalah pada saat itu Tetapi sekarang kok seperti ini Ketika Ganjar Pranowo sebagai petugas partai kok Ade Armando kelihatannya protes Nah maka dari ini kemungkinan Yaitu Denny Siregar tegas Yaitu ya kurang lebih dipecat lah dari CokroTV disini Bang Ade Armando terima kasih atas waktunya selama ini di CokroTV Maaf kalau idealisme kami gak sesuai keinginan Bang Ade CokroTV dibentuk sejak awal untuk membela nilai-nilai yang kami yakini benar Kami kawal Jokowi Kami kawal Ganjar Kami non-partisan Karena kami percaya menjaga negeri bisa dari banyak sisi Maaf kami tidak percaya Prabowo dengan topeng palsunya Semoga Bang Ade senang Berasa bebas mendukung siapapun di channel sendiri Tapi tidak di CokroTV Kami punya jalan sendiri-sendiri Nah akhirnya disini ya Biasanya terus mengawal Presiden Jokowi Dodo pada waktu lalu Tetapi saat ini juga mulai terpecah Dan bahkan ketika pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto yaitu PSI Disini juga ada berita kader PSI rame-rame mengundurkan diri Disini di-upload oleh MetroTV Newscom Dan bahkan juga dikomentari oleh Tugiman PSI nasibmu seperti Nasdem Akibat terjadi mismanagement kader-kader PSI banyak yang keluar Padahal partai ini saya kadang-kadang menjadi partai besar yang menjunjung tinggi supremasi sipil Saya pribadi juga meng-upgrade diri untuk ikut berjuang di PSI Tapi ya sudah Saya itu sangat senang sekali loh Dengan PSI dan BDIP sih Walaupun saya tidak berpartai ya Tetapi saat ini memang kader-kader yang paling keren Yaitu dari BDIP dan PSI juga sangat keren pengkaderannya Tetapi gak tahu lagi ya Tiba-tiba kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto ya Jadi banyak yang kecewa Bahkan disitu menembilkan pro dan kontra Dan bahkan beberapa hari setelah pertemuan PSI dengan Pak Prabowo Subianto Guntur Romli yang notabene sudah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia pada 2016 yang lalu Itu juga keluar atau mengundurkan diri Seperti ini video dari kader PSI yang ramai-ramai mengundurkan diri Pemurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Palembang ramai-ramai mengundurkan diri Kota Palembang disini Nah disini bahkan juga Yaitu ketika tweetan Deni Seregar seperti ini Langsung ditanggapi oleh Adi Armando ya Mohon pamit dari CokroTV Artinya disini Adi Armando sudah tidak mengisi di CokroTV ya Kemungkinan Tak yang mundur dari CokroTV Karena dilarang mengkritik BDIP terkait Ganjar Kritik semacam ini dianggap akan mengurangi elektabilitas Ganjar Ya kalau saya sih menurut saya tidak masalah sih Kalau Adi Armando tetap di CokroTV gak masalah Ya tapi ya itu hak dari manajemen CokroTV lah Mau bagaimana Ya tapi walaupun Bang Adi Armando tetap seperti itu Sering mengkritik BDIP dan Ganjar Pranowo Itu tidak mengubah pendirian saya Suka dengan Ganjar Pranowo dan juga BDIP Karena BDIP itu mencetak kader-kader yang sangat keren lah Banyak kader-kader yang sukses memimpin daerah Banyak sekali Disini saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya Disini dari Narkosum Tegas Dari Han Solo Mereka berhasil memecah belah kekuatan Berkurang orang waras Screenshotis Ngambek Mantap sikapnya Bang AMF Loh Non-partisan Keputusan dan langkah yang tepat buat Adi Armando yang bermental bunglon Setiap individu punya cara yang berbeda dalam menikapi dinamika politik di tahun politik Tapi meski berbeda cara dan sikap Tapi setidaknya untuk hal-hal yang sangat prinsip Harus tetap jadi landasan dalam menentukan langkah yang logis Ya disini bahkan terlihat Bang Ade Armando tertawa ya ketika bertemu dengan Prabowo Sudah lupa ya pada waktu dulu Bang Ade Armando ini sering mengkritik dari Pak Prabowo Subianto Selamat jalan sayonara ini Kata berpisah Apapun itu tetap optimis dan yakin ganjar Pranowo yang akan menang Good bye Bang Sade Keren Bang tetap konsisten Semoga lekas sadar Keputusan tepat Sip mantap Bang Deni Seregar Skip bila sudah gak sejalan Sikap tegak lurus pada kalayak yang wajar dan umum Suarakan kebenaran Siap pada barisan Nah gitu dong Walau dengan bahasa halus tapi jelas Jalan dia sudah berseberangan Jelas hitam putih Nah dari sini bahkan dari komentar-komentar disini Ya setujulah dengan langkah Deni Seregar Yaitu ya terlebih disini Channel Cokoro TV memang mengkawal Presiden Cokowi Dodo Dan saat ini juga Ganjar Pranowo Ya karena memang yang benar-benar bisa meneruskan program-program kinerja dari Presiden Cokowi Dodo Menurut saya ya Hanya Ganjar Pranowo Apalagi juga dukungan dari Gibran Juga sudah Gibran mendukung Ganjar Pranowo Ya representasi putra sulung biasanya ya Representasi dari Pak Cokowi sendiri Pasti Pak Cokowi akan mendukung Ganjar Pranowo Itu sudah clear, sudah jelas Tetapi kalau ada orang-orang yang membelintir Presiden Cokowi Dodo mendukung Pak Prabowo Subianto Ya itu gak tahu lagi ya Yang jelas Kalau betul saya Presiden Cokowi Dodo mendukung Ganjar lah Nah jadi penasaran ya Kira-kira komentar ketika adik Armando pamit dari Cokoro TV seperti apa? Kira-kira banyak yang tidak setuju Atau justru menyalahkan Deni Seregar Atau malah sebaliknya? Siapa yang larang bang keponi? Yo ibro Gua unsubscribe Apa salahnya petugas partai yang ngabdi pada negara Daripada penjilat partai yang mengabdi pada Cukong Cokoro TV itu busur BDI berjuang Sehingga penting GP tetap di hati Bedakan kritik dengan fitnah Gak apa-apa mundur Apakah Cokoro TV, busur BDI, dan Ganjar Kegaluan Bung Ade mewakili kegaluan saya tetap semangat Semoga Anda bisa lebih waras setelah keluar dari Cokoro TV Ya banyak yang membelanya Ya apapun itulah semoga saja Pilpres ke depan 2024 Indonesia ya jangan seperti Pilpres 2014 dan 2019 ya Karena masyarakat terpolarisasi Hingga bertahun-tahun kita sudah capek lah Kalau bisa kita itu selalu rukun Bisa bersatu walaupun apapun pilihan capres kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!